oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya sahdan julhaidirlor oke guys di video kali ini saya mau pergi ke kebun saya mau mengecek kebun saya kebun keluarga maksudnya kebun keluarga teman-teman saya mau mengecek keadaan kebun saya oke kemarin saya sudah saya dan nenek saya pergi ada di video yang satunya saya dan nenek peri kebun saya kebun keluarga apa kebun keluarga mengalami ini guys mengalami kondisi yang sangat darurat dimana kondisi itu ada seekor mantan yang masuk ke dalam kebun teman-teman dan mantan itu mengobrak abrik seluruh isi kebun teman-teman teman-teman kalau mau nonton videonya nanti videonya ada di deskripsi deskripsi video ini guys oke sementara ini hujan besar sekali teman-teman hujannya cukup deras saya mau pergi mengecek lokasi kebun oke cukup liar teman-teman oke ada baiknya jangan lupa like comment and subscribe supaya saya bisa terus membuat video oke ini inilah kebun saya teman-teman oke oke sekarang hujan teman-teman huh oke oke kita masuk ke sini teman-teman kita mau mengecek kita tutup kembali pintunya takut hewan liar seperti sapi yang masuk oke ini inilah kalau disini teman-teman ini adalah kebun om saya kebun disini terbagi dua yang sebelah sini kebun om saya kakak dari mama saya anak pertama dari nenek saya teman-teman oke kita masuk di pintu yang kedua kalau sudah kalau sudah membuka pintu kita masuk ke dalam kebun nah teman-teman ini adalah kebun keluarga saya itu adalah singkong kasbi ada juga pisang yang sebentar lagi mau dipanen coy coy oke langkah pertama yaitu kita mau mengecek keadaan di sekitar pagar-pagar sekitar pagar biasanya hewan liar seperti mantan itu datang ke sini untuk mengobrak-abrik seluruh 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 singkong-singkong teman-teman mudah-mudahan tidak ya mudah-mudahan kondisi pagar aman tentram dan begitu lah oke kita lanjut kita mau mengecek pagar oke mudah-mudahan kita tidak kedapatan hal-hal yang buruk oke nah kemarin terjadi pembongkaran yaitu mantan mantan masuk melalui ini lalu mantan mengobrak-abrik beberapa kasbi yang ada disini teman-teman oke itulah mantan sudah menghabisi hati lalu memakan habis kasbi contoh ini ini kelakuan ekor mantan yang liar oke teman-teman karena kita lihat kondisi pagar pagar oke kondisi pagarnya cukup aman sudah agak lapuk sih teman-teman mudah-mudahan tidak ada apa-apa tidak ada yang mengganjal iya huh penyaki pagar baik-baik saja oke langkah yang kedua teman-teman kita mengecek isi tengah-tengah kasbi oke kita oke masuk dulu memang atuh termasuk menggecek dalam sekitar teman-teman sekitar seribu atau seribu lebih kasbi singkong yang ada di dalam kebunin teman-teman ini teman-teman bisa lihat kasbi atau kebun-kebun kasbi atau kebun-kebun inilah semuanya alhamdulillah aman oke kalau sudah oke kalau sudah kita habis mengecek mengecek daerah sekitar kebun kebunnya memang kurang dirawat jadi teman-teman apa-apa dah lanjut oke kita kumpul api supaya asap api ini berfungsi supaya kalau orang luar orang-orang jahat yang masuk kebun kalau ada asap mereka sudah tahu ada orang di dalamnya teman-teman oke sekarang saya mau mengumpulkan kayu-kayu untuk dibakar oke kita menggunakan plastik supaya mudah terbakar teman-teman uh nyamu banyak teman-teman nyamu banyak apa kabar itu kita mau main asap-asapan supaya nyamu-nyamu mantan-mantan itu tari semua teman-teman oke gunakan korek sediakan korek gimana pun anda berada karena korek karena korek ini sangat penting teman-teman korek ini sangat denting sekali nyamu paling banyak teman-teman nyamu mungkin itu saja video dari saya teman-teman tadi kita baru habis mau cek area-area area-area dalam kebun area-area di dalam kebun teman-teman kita suka mengecek oke mungkin itu saja teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe karena like dan comment dan subscribe itu berarti oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati